Juga Pak aku bisa belajar untuk sama-sama memperliki diri Untuk menjaga lisannya, menjaga tukur katanya Hanya itu yang dapat saya sampaikan Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian Berkat-berkat media yang saya hormati Hari ini Jumat pada tanggal 3 Februari ya, 2023 Polda Metro Jaya dalam hal ini Direkturat Khusus Pada Subyek Siber Telah melakukan proses pada laporan polisi Yang dilaporkan sekitar tanggal 10 Januari 2023 Diterima, dianalisis, kemudian dilakukan proses penyidikan Dari penyidikan, penyidikan tentu laporannya terkait dengan undang-undang ITE Kalau Pak Pak Olda akan selalu menekankan Dalam setiap mengungkap kasus ini Dilakukan secara scientific crime investigation Apalagi terkait dengan undang-undang ITE Tentu sangat syarat dengan teknologi informasi Pada tanggal 1 Februari ya, 2023 Ini telah dilakukan pengungkapan Nanti ya, oleh penyidik Terkait relisnya Namun dalam hal ini, pelapor Kita sama-sama ketahui Mas Rizky Bilar ini Dengan atas nama kuasa hukumnya Mas Rizky Bilar ini Melaporkan dan kemudian mendapatkan progres Sampai dengan saat ini Progres tersebut Nanti akan disampaikan oleh Mas Rizky Bilar sendiri Ya Maka dari itu Saya persilakan kepada Mas Rizky Bilar Dalam hal ini Bagaimana dengan apa yang dialami Dan kemudian juga Progres yang sudah dicapai oleh penyidik kami Silahkan Mas Rizky Bilar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebenarnya buat Bapak Dan Beserta Belajaran dari Kapolda Yang telah Sepertangkot yang berhasil menangani kasus ini Kasus Berupa perhancaman kepada saya Dan Ya pada akhirnya seperti yang kalian tahu Bahwa proses restoratif Gastus telah terjalan Dimana Saya dan Pesangka telah sepakat Untuk melakukan Perdamaian Ya Ketika Saya sebelumnya Di Fitna Di Hujat Atau si pelaku Membuat Atau mengubah konten-konten Yang Sifatnya Jauh dari Fakta yang terjadi Itu saya jujur marah Tapi Saya kesal Tapi keluarga Menenangkan saya Tapi ketika si Tersangka Melakukan perancaman Bukan cuma saya yang terancam Tapi keluarga saya pun Terancam Maka dari itu Timur inisiatif dari saya Untuk melakukan Pelaporan ya Namun Pada akhirnya Setelah bertemu dengan pelaku Pelaku juga meminta maaf kepada saya Hati nurani saya Berkata bahwa Saya juga manusia biasa Saya juga punya kesalahan Dan Kapasitas saya sebagai manusia adalah Untuk saling memuafkan pada sesama Namun Kedepannya mudah-mudahan saya harap Dengan Maaf yang saya kasih Tidak menjadikan Ini Membuat orang lain Melakukan yang sama gitu Karena Pada dasarnya Saya juga punya patah sabar Dan Jadi kedepannya mudah-mudahan Semua orang Tidak hanya saya Juga pak aku Bisa belajar Untuk sama-sama mempermikir diri Untuk menjaga lisannya Menjaga tutur katanya Gitu Hanya itu Yang dapat saya sampaikan Dan Sekali lagi terima kasih ya Buat Bapak Dan Polda Metro Jaya Pastinya Ya Suka selalu Ini prosesnya Sebenarnya Ketika Si pelapor Sempat membuat Unggaan-unggaan Yang beri sistem-sistem palsu Tentang saya Lalu Saya membuat story Di akun sosial media saya Yang menampilkan wajah Si pelaku Saat itu Ternyata Respon pelaku Adalah Justru Melakukan perencaman Pada saya Melancam saya Dengan mengatakan Ingin Menggariskan leher Pada saya Saat itu Lalu Lalu Ketika Selalu berponiasi Dalam pelacara saya Akhirnya Ada inisiatif Untuk melakukan Pelaporan Karena merasa Itu Sudah Di luar batas Dan akhirnya Kita membuat Laporan ya bang Dan Lalu juga Semua Telah Sesat Telah WRS Pelaku juga Sudah meminta maaf Dan saya rasa Cukup lah Untuk bisa Memberikan pelajaran Sama-sama Untuk kita semua ya Yang membuat Seterusnya Yang membuat Seterusnya adalah Ketika Saya melihat bahwa Dia juga sosok ayah Sama seperti saya Seorang ayah Yang sedang berjuang Untuk menakpe Keluarganya Menakpe anak istrinya Dan ketika Melihat penyesalan Dalam dirinya Ya mudah-mudahan Kita harap Itu Tulus ya Mudah-mudahan Dengan ini bisa menjadi Pemajaran yang penting Buat dia juga Buat saya juga Itu untuk berdepannya Ya Dan satu lagi Saya tidak pernah Saya selalu diajarkan Orang-orang bawah saya Untuk tidak pernah Menaruh dendam Kepada siapapun Jadi untuk pentingnya Saling melakukan Tapi Diingat Perlu diingat Bahwa Jangan Jangan memanfaatkan Atau menyalahgunakan Keibahan orang lain Untuk melakukan Hal yang sama Itu paling Yang ingin saya sampaikan Berarti Jangan memanfaatkan Kalau Mungkin ada Motifnya apa Oh kalau untuk Motif itu Mungkin nanti Bisa disampaikan oleh Pengacara saya Atau Penggidik Ya, ini awam saya ya, yang pasti saat kita ngomongin soal fit justis, itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditanggung-tanggung oleh pelaku. Ya, benar-benar pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh pengacara saya. Baik, terima kasih rekam-rekam media. Jadi memang proses dari mekanisme restoratif justis ini dapat saya jelaskan memang ditempu dari baik terlapor maupun pelapor, di mana tujuannya untuk dilakukannya upaya terdamaian seperti itu. Kurang lebih seperti itu, jadi saya jelaskan. Tapi seperjenjian apa? Maksudnya juga ada perjenjian kan? Baik, sebenarnya kalau untuk terkait dengan ini, perjanjian itu tidak ada spesifik perjanjian yang seperti apa ya, cuma memang pernyataan sih, sifatnya pernyataan bahwa terlapor tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kurang lebih seperti itu lah, jadi saya jelaskan. Nah, itu tadi ya itu dari teman-teman penyidik yang akan menyampaikan siang ini. Itu nanti biar, biar disamping keksinya lewat si perlapor nanti makin Pak ya, gitu. Ya, baru satu orang. Semoga tidak ada lagi ya, ke depan yang begini. Pak Kabit, mungkin prosesnya apalagi ada pencabutan laporan mungkin Pak Kabit, ya. Kalau nanti dia begitu lagi gimana? Baik, berterakan begini. Kami yang menyampaikan ini adalah pada proses terkait dengan suatu perbuatan luar hukum, tindak bidanannya adalah undang-undang ITE, ya. Maka itu kami juga koda metro menghimbau agar bijak menggunakan media sosial, saring dulu sebelum share, ya. Tentunya ini menjadi pembelajaran dan edukasi. Saya ucapi terima kasih kepada rata permedia. Selaku perannya, disitu ada edukasi, memberi informasi, dan juga bahkan melakukan kontrol sosial, ya. Sekali lagi, ini sudah berdatang proses, dan apa yang ditempuni, ini kita hargai. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya, ya. Itu dulu, rekan-rekan. Nanti dari pihak bersangka, dan kami juga sudah mengucapkan apresiasi kepada Mas Gilar, Rizki Gilar, sudah memberikan terobosan. Resterastis, justice. Ini adalah masing-masing kedua belah pihak menjadikan suatu kepastian hukum, suatu rasa keadilan di kedua belah pihak. Maka tentu ini kita hargai apa yang menjadi kekudusan Mas Gilar, ya, dengan kuasa hukumnya, dan juga dengan pelaku. Saya rasa itu dulu, pekan-rekan, yang bisa disampaikan, ya. Sekarang hari ini cepat, semangat menurut. Ya, habis ini nanti tersangkanya, ya. Oke, terima kasih. Cukup, pekan-rekan. Terima kasih.